Hai semuanya, selamat datang di channel video hari ini Aku akan menjawab pertanyaan kalian Kenapa kalau pakai produk MS Glow kulit kalian itu berjerawat Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune terus Oke, jadi disini ada beberapa faktor yang menyebabkan kulit kalian itu berjerawat Kalau misalnya kalian menggunakan MS Glow Yang pertama, kalau ini berlaku untuk semua Nggak cuma menggunakan MS Glow aja atau skincare lain pun Kalau misalnya kalian punya metabolisme yang kurang baik Pola tidur atau tidak baik, terus udah gitu Pola hidupnya kurang baik Itu akan berdampak ke hasil skincare yang kalian pakai Misalnya nih, aku udah pakai skincare capek-capek dari ABCDEFGMPZ Tapi kalau misalnya aku kurang tidur atau sering begadang Kemudian pola makannya tidak sehat, itu nggak akan berpengaruh Bahkan aku pernah ngalamin itu waktu aku kuliah Aku pakai skincare dari mulai toner, emulsion, serum, segala macem Tetap aja keluar jerawat, itu dikarenakan aku sering begadang Kemudian begadangnya itu bukan cuma sampai jam 12 malam Kadang sampai pagi aku baru tidur Terus udah gitu, pola makan yang tidak baik Nah, itu belum pengaruhi hasil dari skincare yang kita pakai Oke, ini faktor yang kedua Yaitu tidak menggunakan skincare atau produk MS Glow sesuai dengan jenis kulit Permasalahan kulit dan kondisi kulit kalian pada saat itu Makanya pentingnya konsultasi sebelum membeli itu adalah Pada saat kalian konsultasi Otomatis kan, Kak, jenis kulit aku seperti ini Permasalahannya kulitnya seperti ini Nanti akan di-share Biasanya sama admin aku Ko admin aku biasanya konsultasi juga sama aku Kira-kira cocoknya pakai yang produk mana gitu Karena memang harus disesuaikan dengan permasalahan dan jenis kulit kalian sendiri gitu Dan kemudian pada saat tahap pemakaiannya juga Atau tahap kalian kalau misalnya baru pertama kali coba MS Glow itu Akan dikasih tauin nanti caranya sama aku biasanya Kalau misalnya kalian order di aku Jadi kalau misalnya memang Kalian menggunakan produk skincare yang tidak sesuai dengan jenis kulit kalian Contohnya Misalnya kulit kalian itu berjerawat nih wajahnya Tapi nggak ada jerawatan Nggak banyak jerawat gitu Tapi rutin mendapatkan jerawat Itu aku nggak akan saranin pakai yang tipe lain atau series lain Itu berarti kalian pada dasarnya sudah kulit berjerawat Jadi alangkah baiknya menggunakan paket yang acne gitu Jadi harus disesuaikan bener-bener dengan jenis kulit kalian Terus udah gitu sekarang kita ke faktor yang ketiga ya Oke ini adalah jadi faktor yang ketiga Dan banyak banget aku terima di komen Jadi alasan kenapa kalian itu berjerawat Kalau misalnya menggunakan paket MS Glow Atau produk-produk MS Glow itu adalah kalian pindah paket tanpa konsultasi terlebih dahulu Jadi Kenapa aku bilang tanpa konsultasi? Karena biasanya gini Kalau misalnya tujuan konsultasi itu kan Kita melihat progres atau perubahan dari kulit yang sudah memakai MS Glow sebelumnya Dan kenapa pindah paket jadi salah satu alasan kenapa jadi berjerawat Itu karena balik lagi ke faktor yang sebelumnya Tidak menggunakan produk skincare yang sesuai dengan jenis kulit kalian Jadi kalau misalnya kalian awalnya itu pada dasarnya kalian acne Ya udah pakai yang acne aja Jangan langsung pindah ke luminos Tiba-tiba pindah ke whitening gitu Karena takutnya kulitnya itu harus menyesuaikan lagi Atau harus ada perubahan lagi Nah itu seperti itu gitu Tapi kalau misalnya kalian merasa Kak aku pengen lebih mencerahkan Itu bisa di alternatifkan itu Kita akan rekomendasikannya itu ke serum atau perawatan yang lainnya gitu Jadi kalau bisa jangan pindah-pindah paket Kalau misalnya kalian udah cocok sama satu paket Udah cocok sama acne Tetap aja beli yang acne Udah cocok yang luminos beli yang luminos aja gitu Oke faktor selanjutnya yaitu mencampur produk MS Glow dengan skincare brand lain Di sini bukannya nggak boleh kalian menggunakan brand lain Tapi alasan yang paling utama adalah kandungannya Karena kita nggak tahu kandungan dari skincare A misalnya Dicampur sama skincare MS Glow itu seperti apa Takutnya ada kandungan di antara dua skincare ini Yang bentrok yang bikin kulit kalian itu jadi berjerawat Nah itu dia makanya penting pada saat kalian mau menggunakan produk skincare itu Bukan cuma MS Glow Cari tahu dulu kandungan yang ada di dalam produk kalian Kalau misalnya ada produk A sama si B ini Dua-duanya kandungannya nggak bisa digabungin Dan kalau misalnya aku udah pernah jelasin juga kok di channel youtube aku Pentingnya mencari tahu kandungan pada skincare kalian itu bukan masalah ada merkuri atau hidroquinone Tapi kira-kira kedua produk ini bisa dibarengin apa nggak gitu Jadi hasil yang kalian dapetin itu sesuai dengan keinginan kalian Nah kemudian ada faktor yang terakhir yaitu kulit kalian skin barriernya udah rusak Atau terpapar sama kandungan-kandungan yang berbahaya Jadi otomatis kalau misalnya kalian pakai MS Glow itu kayak mengeluarkan Terutama kalau misalnya pakai Deep Treatment Essence Karena Deep Treatment Essence itu gunanya untuk memperkuat skin barrier kita Jadi kayak ngeluarin kotoran yang ada di wajah kita Karena aku waktu pertama kali pakai Deep Treatment Essence itu sempat ada jerawat Tapi hanya beberapa Kemudian sembuh dan yaudah Akhirnya sekarang kulit aku udah gak udah Alhamdulillah udah gak jarang banget yang namanya berjerawat Jadi penting juga menjaga skin barrier Dan jangan pernah pakai produk skincare yang kandungannya nggak jelas Dan di bagian belakangnya nggak ada ingrediennya Atau misalnya gak bepom lebih baik Jangan Oke deh saya bisa lihat tadi beberapa faktor yang mempengaruhi Kenapa kulit kalian itu berjerawat pada saat pakai produk yang MS Glow Semoga menjawab semua pertanyaan di komen aku Dan jangan lupa subscribe, like videonya, komen di bawah kalau misalnya kalian ada pertanyaan Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku, SB3 Ananda Bye!